Di dunia ada kajaiban 7 wonders Tapi di pasar monitor Xiaomi adalah sebuah brand yang penuh dengan kajaiban Setiap monitor yang launch Selalu jadi kajaiban demi kajaiban demi kajaiban Dan selalu membuat brand lain pusing kepala Termasuk gue sebagai reviewer pun pusing Gimana caranya bisa membuat monitor 22 inch cuma 850 ribu? Kajaiban Dan kajaiban juga ada dari sponsor kita kali ya Microback Inspire 2 Sekarang udah bukan WFH lagi Tapi WFC World Film Cafe Karena itu kita butuh mouse yang super compact Buat digunain ke laptop atau tablet kalian MP707B Inspire 2 Mouse nya super slim, ringan, compact Dengan koneksi dual bluetooth Yang pertama 5.0 dan yang kedua 3.0 Jadi bisa connect ke 2 perangkat sekaligus DPI nya bisa kalian ubah 800, 1200, 1600 Yang bisa diganti dengan 1 klik Tombol di bawahnya aja Langsung ke Microback Official Store Link nya ada di eksepsi di bawah Buat kalian yang gak tau gue recap sebentar apa yang terjadi bulan-bulan ini di pasar monitor Gue dapet info kalo di pabrik monitor Panel 22 inch lagi overstock Dimana semua brand diminta untuk jualan 22 inch Pemantain dimulai ketika AOC banting harga 22 inch dengan pasang harga 1,2 juta Dan Visonic pun gak mau tinggal liat Pemantain AOC di 1,350 Berikutnya Lenovo pun ternyata ikutan dengan 1,334 Subscribe dan gak ketinggalan review nya 3 brand nya itu bisa kita andaikan 3 sejoli 3 kesatuan yang membantai semua brand lainnya Di 22 inch sekarang ini Tapi di waktu yang sama Entah dari mana Entah gimana caranya Xiaomi menebas semua brand apapun yang ada di dunia Dengan keluarin 20 inch Cuma Rp850.000 Harga yang sangat-sangat ajaib Dan kita gak tau keluarinya yang mana Yang gue sangat salut sama Xiaomi China Walaupun harganya sangat gak masuk akal Bukan berarti dia yang mengorbankan segalanya Demi mencapai itu Shareable quality gue bisa bilang Overall ini 5-10% masih lebih baik Dibanding AOC ataupun Visonic Dan di harganya yang ajaib gini juga Xiaomi berhasil kasih joystick Dimana AOC dan Visonic masih tombol untuk atur OSD nya Gak ngerti lagi sih gue gimana caranya Xiaomi masih ada budget Untuk kasih kita joystick Sangat-sangat ngelogik Dan hal yang paling indah dan unik dari Xiaomi Dia gak maksa lu untuk promosiin Xiaomi Karena tidak ada logo apapun dimonitor di depan Indah dan sangat clean Hal kecil kayak gini jadi sesuatu yang spesial Karena gak ada brand lainnya yang mau lakuin hal ini Entah kenapa Atau memang dari sisi Xiaomi nya Memang cuma mau acak-acak pasal monitor aja I don't know Logonya cuma ada di bagian belakang Rapi Taruhnya di tengah-tengah Dan untuk pakai bracket ke monitornya Ada besi nonggol kayak gini Xiaomi udah kasih besi untuk lu pakai Jadi perpanjangan Visonic Secara spek ini entry level banget Dan kayaknya Xiaomi tuh ngerti Kalau ini panel VE gak harus terlalu banyak di treatment untuk respon time Sama sekali gak ada pengaturan respon time nya Langkah ini diambil sangat masuk akal Untuk penghematan buat Xiaomi Karena setiap preset respon time yang disediakan di pabrik Xiaomi masih bayar pabrik Dan ini smart Secara default pabriknya gak ada yang menarik 24 mili second Jelas Redmi ini jadi panel paling lambat Dari semua yang kita udah tes Di 60 fps sekalipun Stabil Tanpa overshoot Tapi tetep secara average Redmi ini menempati posisi paling low Dengan kualitas respon time sangat lambat Kayak gini Jelas monitor ini sangat buruk banget Untuk gaming kompetitif kayak Valorant Yang dimana ini sama sekali gak ada masalah Karena pada saat lu mau ngincer segmen paling entry kayak gini Lu akan expect 3 hal Yang pertama Monitornya mesti nyala dengan baik Tentu ya Dan pastiin lu beli brand international Supaya resiko defectnya lebih kecil Ini Xiaomi yang kita udah kenal dengan sangat baik Kedua Pasti kita cari harga yang sangat murah Plus kalau bisa garansi yang panjang Monitornya cuma 850 ribu Dan Xiaomi China Mau cover sampai 3 tahun full Dan ketiga Syukur-syukur kita bisa dapetin warna akurasi yang bagus Yang dimana Kualitas warna inilah Yang dipush sama Xiaomi China Putihnya punya gamma yang rapi Mepet 2,2 Dan sedikit miss di CCTV Kualitas putihnya sedikit kalah dibanding Sonic Tapi keduanya udah dalam batas sangat akurat Dan untuk gamutnya sendiri SRGB udah melebihi 100% Cuma gak jauh-jauh banget Karena pinternya cuma di 81% Posisinya tepat di bawah AOC Dan dengan putih yang akurat Tentu saturasi dan akurasi SRGB-nya Sangat akurat di 4 Dan Xiaomi jadi monitor paling akurat di 22 inch Bahkan Mengalahkan 24 inch terakurat Yang didudukin sama Samsung selama ini Amazing Xiaomi Di sisi lain tentu saturasi dan akurasi P3-nya gak terlalu bisa diandelin AOC lebih baik di bagian ini karena gamutnya lebih luas Gak ada preset warna apapun yang dikasih sama Xiaomi Tentu untuk hemat cost produksi juga Ini smart Jadi langsung gue kalibrasi manual aja pake settingan ini Targetnya ke 200 nits Settingan kayak gitu aja bisa langsung ngebuat akurasi SRGB-nya tambah akurat Tiga dan untuk maksimalin kita mesti full kalibrasi pake Kalman Create Easy Profile Dan ini hasil maksimal untuk color space P3-nya Easy Profile kalian bisa download di deskripsi di bawah Dan kalian mesti pake optimal setting yang tadi gue kasih dulu Sebelum apply Easy Profile Kontras kembali lagi kita bisa lihat superiornya Xiaomi Dengan kasih panel yang lebih atas kualitasnya dari AOC ataupun Fusonic Dan begitu pula dengan brightnessnya Panelnya paling terang di segmen 22 inch Yang kita udah tes dan bisa mengalahkan banyak 24 inch di pasaran Dengan 338 inch Di minimum brightness juga panelnya bisa jauh lebih gelap dibanding Sony Jangan lupa kita tersingkirkan yang tidak penting Di dalamnya ada baut yang tadi gue ngomong Kelengkapan lainnya ada kabel power dan adapter barengan dan kabel HDMI Dan dengan 850 ribu dan garansi 3 tahun full Jelas Xiaomi menantang semua brand monitor yang ada di dunia Dengan bukan hanya sembarang yang keluarin monitor dengan harga murah Tapi dia ngerti banget produknya dan ngerti siapa target pasar yang dituju Xiaomi korbanin prisi respon time Karena Xiaomi tahu panelnya cuma panel VA Nggak terlalu penting preset respon time Di mana dia mesti bayar pabrik untuk bikin preset yang push respon time buat lebih baik Dia pakai penghematan biaya itu untuk press harga langsung monitor Xiaomi juga berhasil fokus di kualitas warna di panelnya Nggak ada preset warna di OSD Dia bisa hemat dengan tidak bayar ke pabrik untuk ciptain preset-preset warna Dan gunain biaya itu lagi untuk push lagi press harga monitor Di sisi lainnya Xiaomi berhasil kasih kalibrasi default pabrik untuk bisa tetap akurat di color space RGB Sesuatu yang sangat-sangat orang butuhin dibanding color space yang lain Ngelihat profil pengguna atau pencari monitor kayak gini Pasti kebanyakan kerjaannya di browser Ditambah tetap punya kontras dan brightness yang lebih baik dari para pesaingnya Kualitas panelnya tingkat atas Gila ini effort amazingnya udah masuk taraf crazy Harga murah dan garansi 3 tahun adalah satu hal Tapi untung tau market mana yang dituju dan treatment seperti apa ke monitor Ini butuh orang yang antusias dengan monitor dan mengerti Dan juga ngerti untuk menyampaikan info itu ke pabrik Supaya pabrik ciptain seperti yang Xiaomi mau Xiaomi bukan hanya menantang brand lain dari harga dan kualitas yang diberikan Tapi secara nggak langsung Xiaomi ngomong sama mereka semua Mampu nggak lu semua ngelawan efisiensi perusahaan gua Dan tim R&B yang gua bangun Untuk bisa ciptain monitor segila ini Dan harga yang nggak ngotak Dan kita juga bisa tunjukkan nggak ngotak Kata-kata nggak ngotak itu ke Xiaomi Indonesia Yang nggak jelas kerjanya ngapain Padahal di China dia punya produk-produk gila Yang mampu bukan hanya memampuskan LG yang masih jadi market leader di Indonesia Tapi bisa sekaligus membuat market monitor Indonesia lebih maju lagi Dan dia bisa rawak untung sebenarnya Tapi dia tidak Xiaomi Indonesia itu crazy man Crazy stu Next gue nggak sabar untuk tes 24 inch yang full ergo plus USB hard yang cuma 1,5 juta Dan emang A***** disini brand Saya enak jidat aja pasang harga Xiaomi keluarin lagi Redmi 24 inch di G24 16500 VAP0 cuma 1,5 juta Heran gue gimana caranya bisa kayak gitu Barang gue udah otw dan kalo kalian mau support gue Bisa belanja pake link di teskips di bawah Gue Alden dari GTD Sampai jumpa dan tau Jadi WUH Terima kasih.